Intro Renungan Sabda Tuhan Jumat 21 Januari 2022 Saudara Saudari Panggilan untuk menjadi pengikut Yesus Sesungguhnya datang dari kehendak Tuhan sendiri Penginjul Markus sehari ini mengatakan bahwa Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya Yesus sendiri tidak pernah memaksakan kehendaknya Agar orang-orang itu datang kepadanya Dan menjadi muridnya Intinya bahwa panggilan Tuhan itu Selalu bersifat tawaran Tanpa ada unsur pemaksaan Tuhan sendiri memberikan kebebasan kepada manusia Untuk boleh menanggapi panggilannya itu Dengan menjawab ya atau tidak Jadi panggilan Tuhan itu sendiri Menuntut keputusan dari kita Tuhan tidak pernah memutuskannya untuk kita Tetapi kita sendirilah yang harus memutuskannya Dan ketika kita memutuskan dengan menjawab ya Berarti kita siap untuk menghidupi panggilan Tuhan itu Sesuai dengan kehendaknya Yakni siap untuk diutus memberitakan Injil Saudara-saudari Bagi kita yang sudah dibaptis Adalah orang-orang terpanggil Yang telah dibilih Tuhan sendiri Untuk menjadi pewarta Injilnya Namun mampukah kita menjadi pewarta Injilnya yang setia dan berkomitmen Di tengah perubahan zaman sekarang Mampukah kita mengikuti kehendak Tuhan Dengan menanggalkan segala bentuk keinginan dan kesenangan pribadi kita Sambil tetap terfokus dan terarah pada pewartaan Injil Di tengah situasi kehidupan dunia yang terus berubah Mari kita merenung dan merenung Dan jawabannya ada pada masing-masing kita Tuhan memberkati Amin